Bisnis bank itu bisnis trust ya, kepercayaan. Nah ketika kejadian-kejadian ada pembukulan rekening, pembukulan bahkan deposito, ini kan artinya menggerus kepercayaan masyarakat berhadap bank. Sehingga bank yang diasumsikan sebagai tempat penyimpanan yang aman, baik itu tabungan ataupun deposito, ternyata tidak seperti itu. Nah lalu bedanya apa kita dengan memimpan istilahnya uang di bawah kasur kita ya, sehingga sama-sama tidak aman. Nah ini yang saya kira menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius bagi pemerintah, khususnya dalam milih hadap OJK selaku pengawas jasa keuangan. Nah sebenarnya ini tidak bisa dilepaskan dari kinerja OJK dalam melakukan pengawasan terhadap satu bank. Karena ini kan di satu sisi memang ada aspek pidana itu jelas, tetapi juga menunjukkan bagaimana sebuah bank BUMN sampai kecolongan untuk merekrut staff atau kerayawan dengan reputasi yang buruk seperti itu. Yang bisa memasukkan biliet biro ataupun membobol rekening milik nasabah yang sering terjadi di bank BUMN juga. Ini satu hal yang sebenarnya ada persoalan serius terkait dengan kinerja pengawasan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya ini yang saya kira kalau merujuk kepada data-data pengaduan di ILKI pun selama lima tahun terakhir itu memang pengaduan terkait dengan jasa finansial itu menduduki ranking 1 sampai 3 besar. Nah ini menunjukkan ada satu persoalan yang sistemik terkait dengan kinerja di sektor jasa finansial, apakah itu perbankan, asuransi, leasing, dan lain sebagainya. Nah kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, seperti negara-negara maju ataupun di negara tetangga sekalipun, pengaduan masalah dasar finansial itu menduduki sekitar rating 12 sampai 15 pengaduan di lembaga konsumen masing-masing negara. Nah di kita sejak adanya OJK sampai sekarang masih menduduki ranking pertama dan 3 besar. Ini artinya ada sesuatu yang harus dibereskan terkait dengan pengawasan. Selain masalah soal pidana ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.